Belum confirm pasti, itu kan semua kebaloi ke mereka, pengen panjang Sama, mungkin sama WU-nya nanti ngobrol Tapi semua konsep foto akan dipajang gak sih nantinya? Maksudnya kayak dari yang Bollywood, dari yang Ferry Belum confirm pasti, itu kan semua kebaloi ke mereka, pengen panjang Sama, mungkin sama WU-nya nanti ngobrol kebutuhannya, pengen panjang apa-apa Kalau itu kan pernah punya rencana pakai seragam sekolah ya? Udah terlaksana pengurutannya untuk seragam sekolah Cuma belum keluar untuk hasil eksepsi Kak, kalau untuk pemilihan warna di baju adat, itu request dari Rici sendiri atau udah disiapkan oleh Rici? Udah disiapkan untuk kita semua Jadi, terserah kalau dia mau bajunya atau warna-warna terserah, seperti adat ini bening Udah selesai Berarti tadi kayak lebih dominasi warnanya merah sama hitam ya, kata dia aku sempet lihat juga Merah, kita semua oke Merah, hitam, ya buat kuning gitu lah Banyak yang bilang gitu kan, beredar info gitu kan Biar yang ini fantastis gitu untuk prewetnya Panci sama Karian Tangkapan kakak-kakak sekalian gimana? Ya, standar sih ya Standar prewet, keren-keren di sini juga Emang harganya segitu Iya Dapet cilok Dapet berapa nih ciloknya nih? Ciloknya enak Ciloknya enak pedes Dapet berapa? Dapet berapa? Dapet berapa cilok? Dapet berapa cilok? Cuman banyak lah, cukup lah, kenyang lah Bisa dapet kenyang, ciloknya gitu Ini kan bukan prewetnya yang bertabur-berlian juga ya Jadi ya bisa dikira-kira lah untuk hariannya sih Mau tau, cetak nih Ini salah satu prewet yang spektakuler ga sih? Iya Lumayan sih Konsepnya sih termasuk spekta sih Karena kita juga pengen belajar dulu Tujuh konsep, lumayan, tujuh kali dekor Iya, begitu Dari tim FD sendiri ini paling susah Bukan paling fantastis Fantastis ga sih? Fantastis Ya itu Fantastis Apanya nih Kak? Apa itu namanya? Konsepnya gitu tuh kan Terus mungkin dari harganya juga Apa yang paling atas atau seperti apa gitu? Semakin banyak preweddingnya ya budgetnya juga pasti kan beda Dari yang cuma tiga konsep doang Pastinya ya Ada beberapa konsep, kalo misalkan nambah lagi ada contoh Cuma menurut saya sih konsepnya masih aman-aman semua Supaya ga ngeribetin Karena kan kalo dibilang fantastis ya mungkin kita kayak Konsepnya lebih masuk ke air gitu Tapi kan ini karena hijab apa Kan ketat ga boleh juga terlalu gimana-gimana gitu Yang penting konsepnya dapet juga Casi lebih banyak jadi dekor sih Iya Kalo unsur kemewahan mungkin dalam bajunya Terus juga mungkin Dalam prewet yang adat ini seperti apa sih Kak? Mungkin lebih ke high piece gitu-gitu kali ya Baju-baju adat juga masing-masingnya beda-beda Iya Kebutuhan gitu Sama paling dekor nanti menyesuaikan Misesuaikan kebutuhan namanya aja Berarti ga menguras kantong recis banget mode ya? Harusnya Ga Tidak bertabur berlian ya? Iya betul Percaya dekornya di belakang emas berlian Baru bling-bling